Intro Pemirsa siapa sangka mengolah limbah bisa dilakukan sambil dakwah Dengan kreatifitasnya, seorang warga di Aceh mampu menyulap limbah kayu menjadi seni kaligrafi yang indah Dan informasi tersebut akan menjadi penutup jumpa kita di iNews Prime Jangan berajar dulu pemirsa, perbarui informasi Anda Bersambarkan saya, Fazila Khaironisa dalam program iNews Malam Saya Aprilia Putri Bamit, salam sehat Coba lihat seni kaligrafi yang cantik ini Pasti Anda tidak menyangka hiasannya terbuat dari limbah kayu Adalah Widiana Wulandari Perajin kaligrafi di Tapak Tuan Aceh Selatan ini sudah mengeluti seni kaligrafi berbahan kayu sejak tahun 2018 Di tangan terampilnya, limbah kayu yang awalnya hanya sampah bisa disulap menjadi karya yang api Meski tak mudah, Widiana membuat tampilan seni kaligrafi semakin menarik dengan goresan cat perpaduan warna emas dan hitam Menurut Widiana, selain indah dan berilai seni, kaligrafi bisa menjadi sarana dakwah Biasanya di seni itu cenderung dengan berlawanan dengan syariat islam Jadi saya mengambil kaligrafi ini yang berandaskan dengan kasak sekalian juga Untuk seni itu juga bisa berkontribusi di dalam dakwah Kombinat kaligrafi pun semakin meningkat, terutama saat mendekati Hari Raya Idul Fitri Seni kaligrafi biasa digunakan untuk menghias interior rumah Terima kasih telah menonton!